Menurut petugas dari Kanwil, Kemenang Kalimantan Barat saat ini, suhu di Arab Saudi saat ini sudah melampaui 40 derajat dan diperkirakan masih akan meningkat. Untuk itu, Jemaah Haji Kalimantan Barat khususnya diminta menjaga kesehatannya selama di Tanah Suci agar ibadahnya lancar. Pemirsa, calon Jemaah Haji asal Indonesia khususnya Kalimantan Barat yang akan menunaikan ibadah haji harus mempersiapkan diri menghadapi cuaca panas saat berada di Arab Saudi karena akan masuk ke dalam cuaca ekstrim beberapa waktu terakhir. Menurut Masum Ahmadi selaku ketua tim Bina Haji regular dan advokasi Kanwil, Kemenang Kalbar, saat ini suhu di Arab Saudi sudah mencapai lebih dari 40 derajat. Untuk itu, Jemaah Haji harus mempersiapkan diri dengan baik menjaga kesehatan, makan yang teratur dan istirahat yang cukup, serta banyak mengkonsumsi air putih. Bahwa saat ini di Mekah itu sudah 48 derajat, bahkan ini bisa nambah, artinya ini cukup panas. Harapan kita, pesan saya kepada Jemaah bahwa jagalah kesehatan, minumlah air, menurut pesan-pesan daripada dinas kesehatan, 10 menit sekali, minum 2 teguk, 3 teguk air, jangan sampai tidak kena, kita akan mengalami dehidrasi dan ini tentunya akan mengganggu kesehatan dan lanjutan ibadah kita selamat kesan. Jadi, untuk Jemaah Haji memang kita selalu sarankan yang pertama pakai APD. APD-nya itu berupa payung, topi, alat semprot air biar bisa disemprotkan 5 menit sekali, kemudian kacamata, dan juga kita selalu sarankan penggunaan pelembab untuk bibir, untuk kulit dan kaki, dan yang paling penting minum air putih. Minum air putihnya itu harus sedikit-sedikit tapi sering. Ada caranya, 5 menit sekali, minum, simpan 5 detik di dalam mulut, kemudian diteguk 3 kali, tiap 5 menit. Nah, itu biasanya akan lebih cepat mengganti cairan tubuh dan Jemaah lebih jarang untuk buang air kecil. Nah, insya Allah cara-cara itu memperlancar juga Jemaah untuk beribadah di sana. Jadi, ada timing-timing yang terlakukan. Kenapa? Salah satu yang diwujudkan karena yang dikatakan adalah Al-Hajul Al-Arofah, bahwa haji itu ada puncaknya di Arofah, maka karena jeda mulai nanti dari ketika setelah umroh wajib nanti, mereka itu kan menunggu sekurang lebih 15-16 hari untuk puncaknya haji dihukum di Arofah. Maka oleh karena itu, itu betul-betul di-maping, digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau setelah hukum selesai nanti, ya silakan untuk dimaksimalkan. Nah, ini selalu kami jaga untuk Jemaah supaya betul-betul isti to'ah kesehatannya, isti to'ah disiplinnya, termasuk yang lainnya. Menjelang puncak haji cuaca panas ekstrim terjadi di kota Mekah, Arab Saudi. Untuk mencegah dehidrasi dan gangguan kesehatan, Jemaah haji dihimbau melaksanakan umroh wajib pada pagi dan malam hari. Himbauan disampaikan dalam rangka menjaga kesehatan Jemaah haji dan menghindari kepadatan di Masjidil Haram karena cuaca panas di Arab Saudi membuat Jemaah haji rentan terkena penyakit. Dari kota Pontianak, Rian Wijaya, AINews melaporkan.